Intro Teman-teman, jumpa lagi di Back to BDM. Hari ini mungkin dunia galau. Rusia dan Ukraina masih berperang dan dampaknya kemana-mana. Indonesia pun akan terpengaruh. Politik domestik pun sebetulnya gaduh. Ada isu manuver soal penundaan pemilu dan lain sebagainya. Dua isi itulah yang akan saya bahas dengan sahabat saya, dengan teman saya, yang pernah menjadi Duta Besar Indonesia di Rusia pada tahun 2008-2011, dan juga pernah menjadi Menteri Hukum dan HAM pada tahun 2004-2007. Dia adalah pernah menjadi wartawan juga, dan sekarang menjadi flying diplomat. Flying diplomat dalam tanda petik yang keluyuran ke luar negeri, kalau ke Indonesia mungkin hanya cukur, kira-kira gitu. Itulah Hamid Awaludin. Baik, gimana kabar? Kata bahasa Arabnya, Alhamdulillah. Alhamdulillah kata bahasa Arabnya ya. Oke, saya ingin tahu ya, Hamid pernah 3 tahun di Rusia, menjadi ambasador Duta Besar Indonesia di Rusia. Ini perang ini kapan akan berakhir? Udah 24 Februari, invasi, dan sampai sekarang belum tahu kapan akan kelar. Dulu, cara berpikir saya ada dua. Dia tinggal di sana, sama dengan ketika dia tinggal di Afganistan 10 tahun. 10 tahun. Tapi, itu ongkosnya mahal sekali. Dalam keadaan krisis ekonomi begini, saya kira itu bukan pilihan Rusia. Pilihan kedua, masuk dan nyatanya sampai sekarang, dan dia akan berusaha sekuat mungkin untuk menurunkan Presiden Ukraina, Zelensky. Kalau itu tercapai, dia akan keluar. Dalam perjalanan, selama 4 minggu ini, ada perkembangan baru. Oke. Dengan dialog di Turki, kan? Perkembangan baru adalah, Ukraina sudah mendeklare bahwa tidak berminat untuk apply menjadi anggota NATO. Oke. Itu 50% persoalan selesai. 50% persoalan selesai. 50% selesai. Tinggal sedikit ini. Yaitu, pengungsi. Pengungsi Ukraina yang di luar negeri? Ya, di luar negeri. Yang ditolak, kalau dia berketurunan Rusia. Oke. Itu harga diri bagi Rusia. Kalau ini bisa ditolerir oleh negara-negara yang menerima pengungsi, bahwa siapapun yang mengungsi dari Ukraina, etnisitas apapun, selama dia mengungsi karena perang ini, bisa diterima masuk, saya kira Rusia langsung mengatakan, oke, let's settle down. Ya, kita selesaikan ini. Saya kira itu kuncinya. Artinya bahwa setelah Turki bahwa Ukraina kemudian membatalkan, atau tidak jadi bergabung dengan NATO, ini adalah sebuah harapan bahwa perang ini akan segera berakhir? Akan berakhir, ya. Kalau perspektif itu, dan memang itu motifnya kan, mencegah Ukraina menjadi anggota NATO. Motif politiknya di situ. Motif politik Rusia. Ya, Rusia. Dan Ukraina sudah mengatakan bahwa dia tidak akan apply menjadi anggota NATO. Karena itu saya optimis. Akan selesai ini masalah. Akan selesai ini masalah. Masalah. Jadi akar masalahnya adalah ini adalah sikap defensif Rusia ketika dia menginvasi Ukraina adalah karena ketakutan Ukraina menjadi bagian dari NATO. Ada pendapat yang mengklaim diri ahli hukum internasional mengatakan, membenarkan tindakan Rusia dengan alasan bahwa itu preemptive strike. Itu tidak benar. Preemptive strike itu bukan dogma hukum internasional. Dogma politik untuk membenarkan cara. Itu statement saya yang pertama. Bahwa saya tolak itu kalau membenarkan impasi Rusia ke Ukraina dengan alasan preemptive strike. Artinya melakukan serangan sebelum ada serangan datang. Ya kan? Itu tidak benar. Karena ajaran hukum internasional tidak seperti itu. Anda boleh melakukan pembelaan diri kalau sudah nyata-nyata ada serangan yang muncul. Nah gitu lah. Oke. Jadi kalau arah itu yang terjadi adalah gimana? Perdamaian itu akan tercapai dimana? Dia setelah kemudian Ukraina kemudian tidak jadi bergabung ke NATO tetapi tentara Rusia masih berada di Ukraina terus gimana ini akan settle? Settlementnya menurut saya ya nanti ya. Masih ada loophole sedikit ini. Oke. Karena Rusia tidak tenang kalau Presiden Sadistri masih ada di situ. Oke. Karena itu dianggap yang jadi biang persoalan kan. Mas Budiman lihat kronologi ketika Viktor Yanukovic menjadi Presiden 2014 ada pemilihan kan digulingkan kan. Sejak itu sebenarnya Rusia sudah tidak tenteram kepada siapapun yang memimpin di Ukraina. Jadi tetap ada keinginan Rusia mendongkel siapa? Presiden. Ya. Nah disitu nanti critical pointnya itu. Satu sisi dunia internasional ingin mempertahankan Presiden ini sisi lain Rusia masih memendongkel. Tetapi menurut saya itu tinggal 25 persen itu. Yang penting Ukraina jangan masuk NATO. Yang kedua harga diri Rusia pengungsi yang berketuduran Rusia harus disamakan dengan pengungsi yang dari Ukraina. Itu sebenarnya. Karena dampak perang ini kan cukup luar biasa ya. Oh sangat. Harga minyak naik. Harga minyak naik. Sekarang tadi dapat Pertamax harganya 16 ribu. Itu dampaknya ke Indonesia sudah 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 nyata. Sehingga Amit bisa membayangkan gak ini kalau perang ini tidak segera berakhir ini situasi dunia dan situasi Indonesia jadi seperti apa? Yang pertama kita bukan negara pengimpor minyak kan. Pengimpor minyak. Artinya subsidi semakin membengkak lagi yang menjadi beban APBN kita. Mas Budiman kan paham betul bagaimana situasi ekonomi kita ini setelah pandemi 2 tahun kan. Bahkan banyak yang mengatakan membayar gaji pegawai kita saja susah sekarang. Ini persoalannya kepada Indonesia. Juga kepada negara-negara lain. Itu satu. Harga minyak ya. Yang kedua impor kita kan 30% impor gandum kita kan dari Ukraina. Akan terganggu suplai gandum ke Indonesia. Dan kalau kita lihat tren konsumsi kita kan sudah banyak orang beralih dari beras ke gandum kan. Ini juga akan menjadi persoalan tersendiri. Hanya dua faktor ini saja kita lihat tekanan ke Indonesia cukup berat. Sangat berat. Karena itu kita harus memang mempush agar terjadi settlement. Jangan lagi ada mengatakan jangan terima Putin masuk untuk hadir G20 itu namanya tindakan fatal. Itu namanya titfotat zero sum game. Kita tidak boleh begitu dong. Kalau mau settle sesuatu harus ada komprominya. Harus win-win. Win-win solusi. Tidak ada yang losing face. Itu caranya menyelesaikan masalah. Bukan cara revolusi. Tapi gimana Bung Hamid lihat mekanisme-mekanisme internasional apakah itu majelis umum PBB apakah itu Dewan Keamanan PBB dengan Rusia mempunyai veto tampaknya juga tidak cukup bisa menghentikan agresi atau penyerangan yang lakukan oleh Rusia. Masalahnya beda ketika Irak menginvasi Kuwait tahun 1990 kan seluruh dunia termasuk pemegang hak veto menyatu kan tapi ini kan yang punya kepentingan pemegang hak veto yang di Rusia jadi pogedi lah itu mekanisme Dewan Keamanan tidak akan jalan. Tidak akan jalan. Tidak akan jalan. Pasti pasti dipeto. Sama ketika Amerika ke Grenada kan dipeto oleh Amerika juga kan sama itu. Nah ada pun majelis umum PBB kemarin tanggal 2 Maret itu mengeluarkan resolusi itu himbuan moral kepada dunia untuk melihat secara statistik berapa sih negara yang mendukung berapa sih negara yang tidak yang tidak mendukung invasi ini. Itu hanya penampangan statistik ya himbuan moral pesan moral deklarasi batin kepada umat manusia ini loh 149 negara dari 192 negara yang mengutuk dia tidak gunakan kata mengutuk ya tidak membenarkan tindakan itu jadi menurut saya Mas Budiman penyelesaian melalui PBB tidak akan mungkin lebih sukses ini Turki nanti penyelesaiannya jadi kalau mekanisme internasional multilateral melalui UN melalui Security Council kemudian tidak bisa mengatasi sikap-sikap yang kekerasan lalu wajah dunia ke depan akan jadi seperti apa kalau memang muncul pemimpin-pemimpin yang seperti ini ya memang ini adalah perdebatan klasik terus Mas sampai detik ini karena adanya hak veto itu oke iya kan kan makanya sekarang tuntutan untuk melakukan restrukturisasi organisasi kan pemegang hak veto itu harus ditinjau apalagi dianggap sudah tidak relevan karena itu cerminan peran dunia kedua pemegang hak veto itu dan ternyata negara-negara Eropa pun kemudian juga sangat berhitung untuk melakukan pembalasan secara kekerasan terhadap Rusia masalahnya negara Eropa Barat tergantung gasnya dari Rusia kan yang melalui Ukraina jadi jangan pernah kita berharap kayak Jerman ikut irama gendangnya Amerika 100% tidak dia suplai gasnya kan tergantung kepada Rusia untung sekarang masuk musim panas kalau ini musim dingin sudah susah energinya itu ya jadi banyak pertimbangan pertimbangan yang menjadi masalah dalam proses penyelesaian banyak ya oke jadi majelis umum telah mengetahui resolusi resolusi dan itu adalah imbauan moral untuk kira-kira persis menunjukkan statistik aja statistik aja yang mengatakan bahwa sebaiknya perang ini dihentikan itu cukup untuk imbauan moral untuk agar perang ini bisa berhenti atau perlu langkah-langkah yang lebih yang lebih konkret seperti Turki Turki yang mengambil posisi sebagai mediator ya menjembatani antara Ukraina dengan Rusia itu lebih konkret daripada melalui mekanisme multilateral kenapa pertama rasa superior Rusia di majelis PBB itu kan tinggi karena dia pemegang hak peto kedua di awal invasi ini terjadi Guterres sudah mengutuk Rusia kan mas Budiman ingat kan jadi secara psikologis Rusia tidak mau dimediasi oleh oleh PBB karena Guterres sudah langsung condemning mengutuk tindakan invasi ini kan itu orang Rusia itu dalam posisi sekarang harga dirinya tinggi tinggi banget tinggi banget jadi langkah taktis yang diambil oleh Turki itu mungkin akan lebih produktif lebih efektif lebih efektif ya buktinya sekarang kan ada kemajuan dalam dialog ini kan ada kemajuan meskipun belum terbuka tapi ada kemajuan ada kemajuan oke jadi political benefit akan banyak diambil oleh Turki nanti pasti pasti dalam konteks mendamaikan atau menghentikan war antara Rusia dan Ukraina dimana kepentingannya Turki disini pertama kepentingannya ya mengurangi harus pengungsi yang kedua ada kepentingannya karena selat bosporus kan yang dipakai oleh Rusia kan kalau tidak damai itu bisa terganggu dan menghentam Turki karena melewati Turki kan nah itu sanksi-sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh negara-negara Eropa terhadap Rusia apakah itu juga cukup efektif sebenarnya itu efektif jangka panjang butuh waktu 6 bulan itu baru terasa itu ya karena begini Rusia kan masih banyak cadangannya kan masih ada minyak apa buktinya anda embargo boycott minyaknya kan orang lain masih bisa beli karena lebih murah tentu kan kalau kalau ngambilnya dari Rusia dibanding dari Arab kalau negara-negara Asia mau ngambil dari Rusia kan lebih dekat ya kan tentu harganya lebih murah nah boycott ekonomi itu dimaksudkan memberi sanksi ke pemerintah Rusia kan tapi yang kena dampaknya kan penduduk penduduk sipil penduduk sipil ya kan supply and demand tidak berimbang jadi yang kena sebenarnya itu adalah rakyat Rusia yang tidak ada kaitannya dengan politik Putin nah itu itu yang dikhawatirkan sebenarnya kalau boycott ekonomi ya oke Bung Hamid kan pernah 3 tahun di mana di Rusia sebagai dunia besar ya gimana sih kalau Putin dan rakyat Rusia itu begini Putin itu menerapkan kepemimpinan teror yang ditakuti oh ya oh sangat ingat ya tidak bisa dipisahkan Putin dengan KGB kan KGB itu image kita tentang KGB adalah badan negara yang menggunakan semua cara dia itu ahlinya di situ nah di dalam benak orang Rusia Putin itu seperti itu KGB ya nah kalau Bung Hamid Man lihat hebatnya seorang Putin dalam mempertahankan kekuasaan dia kan jadi presiden tahun 2000 sampai 2008 ya kan berarti 2 periode kan konstitusi melarang dia 3 periode kan dia tunduk dia berikan kepada suksesornya yakni Medvedev jadi Medvedev naik 2002 apa mengganti dia dari berapa 2012 ya kemudian 2012 sampai sekarang dia ambil Ali Putin kan karena ketika Medvedev dia ubah konstitusi ya tidak menghalangi hanya 2 periode jadi naiklah dia 2012 kan tahun 2020 dia ubah lagi konstitusi bukan 4 tahun per periode tapi 6 tahun lalu disitu dikatakan boleh 6 periode berarti Putin bisa berkuasa 24 tahun dari sekarang ke depan kan hebat sekali nih Bung Hamid Man ya 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 kan itu hebatnya disitu dia bisa dipetik pelajarannya ya ya jago dia oke jago G20 gimana sebenarnya peran dari G20 sekarang ada tarikan seperti Joe Biden meminta agar Indonesia tidak apa mengundang Rusia peran G20 yang bisa dipakai kalau saya saya tidak sempat mendapat itu apa hak konstitusionalnya Indonesia menolak melarang Putin masuk ini kan keanggotaan ya kan keanggotaan dan itu akan memperkerjuasana ya kan bisa-bisa kita ditudi taking side ya kan seperti yang sekarang itu bahwa politik kita bukan lagi bebas dan aktif kan nah itu jauh lebih bagus Putin datang siapa tahu pemerintah Indonesia bisa berbicara hard to hard dengan Putin dibanding kita larang masuk mempermalukan dia peluang kita untuk berdiskusi dengan Putin semakin tertutup jadi leverage politik kita semakin tidak ada ya kan lebih baik dia masuk bicara tapi kan itu one-sided apakah tidak mungkin G20 Indonesia sebagai memegang presidensi kemudian juga mengundang Ukraine untuk sebagai spesial delegation kan dia bukan member dari G20 ya saya kira terlampau jauh karena itu akan kelihatan secara politik bahwa kita mau mengatur segalanya kan jauh lebih bagus pada forum G20 ini Indonesia berperanan bicara dengan Putin setelah itu mengambil langkah mengundang Ukraine saya tidak termasuk orang yang mendukung kalau Indonesia tidak mengundang Putin masuk justru peluang untuk berperanan dan menyelesaikan masalah lebih terbuka ya tidak ada jaminan sukses tapi ada harapan dua hal yang berbeda kalau Anda larang Anda tidak undang dia jangankan jaminan harapan saja tidak ada ya oke kalau kembali ke mana Turki ya yang mengambil peran bertemu bilateral dan kemudian Ukraina sudah komit untuk tidak lagi apply ke NATO gitu kan dan mungkin tensinya akan turun tapi akah kemudian Rusia akan tetap berada di Ukraina sebelum settlement ini tetap dia berada di Ukraina pasti tetap jadi settlement nanti akan ada settlement antara Rusia yang intinya kira-kira semua pasukan Rusia ditarik keluar tarik keluar jadi ide-idenya ini menurut saya adalah semua pasukan Rusia ditarik keluar perseratannya apa itu tadi ada jaminan Ukraina tidak menjadi anggota NATO kemudian pengungsi-pengungsi yang ada sekarang ini diterima tanpa membedakan siapapun termasuk yang berketurunan Rusia karena itu harga duri-diri Rusia loh kalau ada seleksi pengungsi hanya mau diterima yang bukan keturunan Rusia utuh tersinggung Rusia itu sebagai bangsa besar ya kapan kira-kira kalau Bung Hamid punya saya kira 4 minggu 4 minggu akan akan terjadi settlement karena sekarang ongoing kan meskipun kita ini tidak tahu apa isinya di dalam ini tapi ada progres ada progres karena begini Mas Budiman Rusia juga tidak mau berlarut ini karena ongkosnya mahal ini perang mahal sekali ongkosnya mahal sekali sebab kalau tiba-tiba ongkos perang ini mahal dan membuat rakyat Rusia sendiri kelimpungan Putin punya kalkulasi apa yang terjadi kalau rakyat berbalik melawan dia kan tidak mungkin dia bunuh semua rakyatnya ya kan itu jadi ongkosnya mahal kalau berlarut dari networking atau sumber-sumbernya Bung Hamid di Rusia apakah kebijakan Putin kemudian menyerang Ukraina itu memang mendapatkan dukungan publik dari Rusia tidak tidak itu sepihak 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 itu memang apa obsesinya Putin kan seperti itu dari dulu kan Mas Budiman ingat ketika dia invasi Crimea tahun 2014 kan itu karena kekhawatiran bahwa Crimea itu menjadi bagian NATO nanti yang betul-betul menghambat secara militer Rusia mengganggu keamanan Rusia jadi itu memang obsesi Putin kalau peran Indonesia sebetulnya apa kan konstitusi kan juga menegaskan menjaga perdamaian dunia artinya kan itu sebuah tugas konstitusional dari konstitusi kepada pemerintah kepada presiden untuk menjaga perdamaian dan perdamaian apa yang harus dilakukan dengan segala kompleksitas persoalan yang ada ya pertama ya Indonesia punya kepentingan langsung stabilitas harga minyak karena kita importir kedua patokan suplai ya sehingga kalau kita berperanan ada ada alasannya kepada kepentingan domestik kita coba kalau kami diam bagaimana dengan suplai gandum bagaimana dengan harga minyak ya itu itulah sebabnya mas Budiman saya katakan adalah fatal kalau kita memaksa pemerintah Indonesia untuk tidak menerima Putin dalam pertemuan G20 tidak ada peran kita habis tapi kalau kita bolehkan Putin hadir ya maka itu adalah leverage politik bagi Indonesia terhadap Rusia untuk membujuk Rusia berunding lebih cepat dengan Ukraina ya kan selain lewat mekanisme G20 apa yang harus dikerjakan lagi oleh Indonesia saya kira hanya itu yang ada sekarang kendaraan yang tersedia hanya itu sekarang apalagi Turki sudah berjalan jauh ya sekarang dan kedua belah pihak sudah setuju berunding di Turki dan itu sudah sampai level para menteri luar negeri yang dua belah pihak dan nanti akan ada pertemuan antar presiden kira-kira di Turki dan kurun waktu kira-kira 4 minggu kasih 4 minggu lah ya 4 minggu akan bisa gimana Bung Hamid bisa yakin bahwa settlement itu akan bisa tercapai ya pertama mas gonjang ganjing perang ini berakibat kemana-mana kan berakibat ke Rusia sendiri berakibat ke Eropa Barat dan termasuk Amerika sehingga semua orang berusaha mencari titik temu untuk sekarang ini masih perang kata-kata statement saling mengancam antara Amerika dengan Rusia antara sejumlah negara dengan Rusia tapi kan semuanya menderita sebenarnya tapi gensi politik yang membuat perang itu perang kata-kata itu masih berlangsung ini kan ego para negara besar ya kan untuk saling mengancam untuk tidak digertak ada faktor industri militer disitu sejauh ini belum kita temukan ya bahwa paling kan suplai senjata ke Ukraina kan dari Amerika tapi sekali lagi mas itu tidak sebanding dibanding kerugian ekonomi yang lebih besar berapa sih suplai senjata yang dikasih dibanding misalnya industri tidak jalan industri secara keseluruhan tidak jalan atau ongkosnya mahal karena harga minyak itu lebih mahal mas dibanding mengirim senjata menjual senjata kan tidak seberapa tapi kan industri pertahanan juga kemudian dia akan mendapatkan kemanfaatan ketika perang itu kemudian terjadi ya tentu saja tapi kalau dibanding dengan seluruh industri ya yang ada lebih mahal ongkosnya seluruh industri korban daripada industri persenjataan karena itu hanya satu aspek industri kan masih kontak dengan networking Bung Hamid di Moskwa di Rusia ada beberapa teman masih selalu seperti gambarannya kehidupannya seperti apa sekarang hidup dengan mencekam hidup dengan mencekam mencekam ada kawan saya sangat dekat selama perang ini dia tidak mau pulang ke Rusia dia tinggal di Australia di Australia dia bilang daripada saya hidup dengan rasa mencekam kan oke mencekam jadi memang sebaiknya duduk ke meja perundingan menurunkan ego dan kemudian mencaptakan settlement yang lebih lebih abadi ya lebih abadi ini kalau kemudian yang terjadi kata-kata skenario bahwa karena berbagai kendala karena berbagai kondisi dan kemudian KPU tidak bisa menggelar pemilu in fact ketika diselenggerakan Mas Budiman the best pemilu menurut Jimmy Carter was the one ketika kita selenggerakan pemilihan presiden pertama 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 selamat menikmati